Udah kucing Oh Kucing tuh, kucing hitam Assalamualaikum kucing Kucing tuh, kucing tuh, kucing tuh, kucing tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf. Oke temen-temen, di video kali ini saya berada di Ibu Kota kembali. Beberapa bulan saya ke Ibu Kota dan sekarang baru di Ibu Kota kembali. Nah, di sini ada rumah yang infonya sudah puluhan tahun terbangkalai. Dan infonya, rumah ini disebut adalah rumah kutukan men. Dan kenapa rumah ini bisa disebut rumah kutukan Nanti saya akan cerita Dan saya akan eksplorasi juga di rumah ini Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia Penampakan rumah Yang sudah puluhan tahun terbengkalemen Dan infonya Ini adalah Rumah kutukan Kenapa bisa dibilang kutukan Karena Ada dari beberapa warga sekitar Yang sering melihat Sosok makhluk halus Sosok wanita cantik Yang berada di rumah ini Dan Berbagai makhluk halus Sering sekali menimbulkan Eksistensinya di rumah ini Ketika di malam hari Dan bukan satu dua orang Lebih dari Dua orang Bahkan lebih dari satu orang Yang sering sekali melihat Penampakan di rumah ini Karena sudah puluhan tahun terbengkalai Makanya Banyak sekali penghuni-penghuni Atau penunggu-penunggu Yang ada disini Oke deh kita cari aksesnya Untuk masuk ke dalam rumah ini Semoga tidak ada Omles Ataupun Tidak ada hal-hal yang membahayakan saya Terutamanya Coba kita cari Kesini Assalamualaikum Assalamualaikum Tuh Kita bisa lihat sendiri Ini rimbun-rimbunan Yang disamping rumah ini Sangat menyeramkan Sekali Dan Terkadang Hal yang saya takutkan adalah Ketika rumah yang sudah Puluhan tahun terbengkalai Sudah Tua ibaratnya ya Berarti Kondisi dari rumah ini Sudah tidak sehat lagi Atau Sudah Tidak kokoh lagi Jadi Ditakutkan Ada material Yang berjatuhan disini teman-teman Ya Kalian bisa lihat sendiri Kondisinya sudah seperti ini Jikalau rumah ini Akan diaktifkan kembali Maka Akan ada Pernavasian besar-besaran Dan B2 Ini adalah Lantai 2 nya Apakah saya langsung masuk Lantai 2 Apakah kesana teman-teman Nah Saya akan review dulu Disini Sepertinya Disamping ini Banyak sekali Temu-tumbuhan Dan Temu-tumbuhan Yang bikin saya seram adalah Kayak gini Kayak karakar Kayak gini Yang bikin saya seram Teman-teman Tuh Ada Satu ruangan Yang mana Ruangan ini Kayak Wow men Ini ruangan apa Cuy Wow Gokil Barang Wai Wai Men Katanya sih Sering ada Omelette Atau Odgc Disini Teman-teman Ya Sering sekali Mengambil barang-barang Atau Tidur disini Memindah-mindahkan Barang Kalian bisa Tau lah Gitu ya Namanya Odgc Omelette Bisa melakukan Segala hal Yang mereka mau Halo Assalamualaikum Halo Men Wow Apakah ada orang ya Semoga sih Tidak ada Dan disini Ada kayak Patung-patungan Dan beberapa Kabel-kabel Entah ini Kabel apa ya Saya pun tidak tahu Tuh ini patung lagi Dan itu patung lagi Pot bunga Dan beberapa barang Yang saya benar-benar Tidak tahu Tentang barang ini Teman-teman Bawa apa ya Halo Wow Hanya ruangan kosong Yang tidak ada isinya Wow Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Dan ini adalah WC Toilet Kita gak usah ya Kita lebih baik Ke ruangan Yang lain deh Yang istilahnya Yang bikin creepy Yang bikin merinding Gitu ya Gitu ya kan Gari juga sih Oke Ini adalah Lemarinya Buat nyimpan TV Barang-barang Dan itu kaca loh Kaget banget Saya tadi ya Dan sebelum Saya kesini Siap Review dulu Ini bagian apa Halo Halo Wow Ternyata Disini Ada satu Lemari Dan beberapa Barang Ini seperti Di luar Ini ya Di luar Eh bukan deh Beda lagi men Wow Ini barang Ini barang apa ya Banyak barang-barang Yang Saya tidak tahu Ya Ini nih Contohnya Pot bunga Kali ya Ini juga tuh Dan ini Kayak Penghitungan Matematika Waktu kita SD Berhitungan Ini lemarinya Bagus banget Dan ini kecil banget Ruangannya loh Rumah jadul banget Kayak Jaman-jaman Warkop gitu ya Dan kasih Inder Bagus banget loh Pukirannya loh Wow Itu ruangan yang udah Beradul Wah Kayak gak ada ruangan lagi Min Kita coba kesana Kayaknya ada tangga deh Apa Tangga yang tadi Yang saya lihat Ke bawah itu Ya Wow Ini ngeri banget Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun Buntan Wow Ini loh Yang bikin merinding Adalah pohon besar ini Halo Wow Wow Betul Betul Bikin merinding Bikin uji Nyali Saya ini Parah Ini yang bikin Merinding Yang bikin serem adalah Lorong-lorong Seperti ini loh Temen-temen Tujur Kalau misalkan ada Lorong-lorong Seperti ini Itu saya takut banget Tuh Apalagi Lorong-lorong Rumah-rumah jadul Rumah-rumah dulu Gitu kan Nah Ini adalah Bagian dapur Dari rumah jadul ini Nah Kalian bisa lihat sendiri Di bagian Atas itu Udah seperti ini Takutnya Ada ngejeblos Gitu ya Ini dapurnya Keren juga Dan Dilarang Keras meludah Tuh Gak boleh ngeludah Temen-temen Ini sebenernya Rumah apa ya Kok kayak gini Banget itu ya Dan nanti Sebagian orang yang bilang Ini adalah rumah Aku tukan Entah Aku tukan apa Wow Halo Oke Kita fokus Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia Temen-temen Salah satu Pertanda Bahwasannya Sering sekali ada Homeless Atau ODGC Yang mungkin Sering tinggal disini Ini tempat tidurnya Ini perilaku ODGC Atau homeless Yang sering disini Temen-temen Jadi kenapa Biasa jadi Kalau misalkan Ada kita LGSpor Di rumah-rumah Yang sudah puluhan tahun Tapi banyak Barang-barang Yang Tahun-tahun sekarang Contohnya Seperti minuman ini Kok Bang Kok ada ya Merk Aqua Yang Tahun-tahun sekarang Kok ada Katanya Astagfirullahaladzim Rumah yang sudah puluhan tahun Kok ada merek Yang ternama Nah Itu dia Saya akan jawab Jadi bisa jadi Ada orang yang memanfaatkan Rumah kosong ini Untuk dijadikan rumah Persinggahannya Assalamualaikum Wow Peti itu Dan ada juga Rumah yang Luang tahun Ada barang-barang Kekinian Itu bisa jadi ODGC Omles Ini bagian cuci piring Mungkin ya Wow Oke Hayum takut sih Sebenarnya Tapi Gak apa-apa deh Dilawan aja Rasa takut Ini ya Teman-teman Oh iya Bener Ini adalah Tangga Yang tadi Saya ketemu Kucing Bayangin Berarti tangga itu Jadi satu Yang saya ketemu Kucing Nah ini tangga terbuat Dari Bata-bata Teman-teman Nah Kucing itu Bilang Itu kucing hitam Yang ada disini Kayak kucing Peliharaan Sampai tuh Ruangannya Ini ruangan Yang tadi Kalau gak salah Tuh Kayaknya Udah segini Seluruh Sampai sih Kalian Wah Mengeri banget Sumpah Nah Disini Banyak Barang-barang Berkas Seperti cat Dan Beberapa Sendal jepit Barang-barang Bekas gitu Yang dari sendal ini juga nih Ya kan Nah Ini Ada Aku bersih loh Aku botol Yang sudah bersih Tidak ada Plastiknya Mungkin ya Ada yang Bersin atau Ada yang nyimpen Rongsok disini Sengaja ya teman-teman Ya menurut saya Isi gitu Jadi seperti itu teman-teman Dan ini Spot terakhir adalah Bagian Garasi Dari rumah ini Tidak terlalu Besar Garasinya teman-teman Oke Terima kasih Buat kalian yang sudah Nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan Jangan lupa untuk Di like, comment Dan subscribe Dan jangan lupa untuk Share ke seluruh Sosial media Kalian agar saya Sempat lagi Untuk bikin konten Dan menghibur kalian Dimanapun kalian berada Oke Mohon tersebut Kalau pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Sub indo by broth3rmax